Intro 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 TRL UP TFJet My Love Edition ini emote request sama TFJet Official Store Emote bilang, TFJet bantuin dong, ini parah amat yang request TFJet My Love Edition banyak banget dah Idul adha memang musim merit, nah ini ngapa pada banyak yang request My Love ya And kagak lama, ini barang langsung dikirimin buat emote review So thanks buat TFJet Official Store Dia dijual seharga Rp 900.000 dan garansi 12 bulan walau syarat ketentuan berlaku Ya, first impression Produk qualitynya, housingnya plastiki, enteng, dan bling-bling, ada batu akiknya Sebenernya emote lebih suka desain My Love Series selamanya Yang cantik dan gemulai, tapi emang bener ya Gender banget ya, yang lama tuh Nah ini mayan unisex ya, terus TFJet ternyata punya kabel baru Yang demen braided bakal gedeg dah Tapi kalau yang pertama kusutnya kabel braided bakal demen Tapi overall sangat artistik dah, kalau bicara produk quality TFJet inilah caifa yang paling artistik and original kalau bicara desain Terus soal aksesoris, nggak pernah pelit Boxnya aja keren Eartip, TFJet emote paling demen, nyaman, dan lembut Tetap bisa beda Soal produk quality, emote nggak pernah sanksi sama TFJet dari dulu Walau jujur, sama TFJet King Pro TFJet My Love Edition ini gelipet Bicara driver, dia dibendemin sama drivernya TFJet King Pro Bahkan di housing TFJet My Love Edition ada print bertulisan King Pro Inside Sayang, TFJet King Pro punya Bang Lucky udah dipulangin Jadi nggak bisa diadu sama punya Bang Lucky ya TFJet King Pro-nya Convertness di kuping emote dia harus mencari buat dapetin maksimal So, nggak plug and play Tetap jangan dipakai berkendaraan sambil tidur And hindarin hearing loss terlalu dini dengan volume maksimal 60% Sound quality low atau yang biasa direpresentasikan oleh bass Gede tapi nggak pake banget Basset masih oke, DK hadir Bullet dan impact yang noyor ke nampol Kesan moody emote nggak dapetin Tetap tight Walau anti basset bakal tenggelam In my opinion Mid atau yang biasa direpresentasikan oleh vokal Masih present Cukup detail Walau secara posisi dia di bawah bassnya dikit Tapi nggak ampe recess atau ke belakang banget ya Susah nemuin sibilan Kecuali di lagu sibilan master Dan volume gede Itu pun konfirm minim banget In my opinion Hide atau yang biasa direpresentasikan oleh treble Cukup hadir treblenya Dibilang bright nggak juga Tapi jauh banget dari dark ya Jadi dia nggak dark Suara cymbal masih hadir di lagu cepet Walau kadang ketutupan sama bassnya Kadang ya Bukan always Emote nggak berasa piercing In my opinion Eski konklusi Di kuping emote And in my opinion Bassnya mayan gede Vokal treble yang cukup hadir Nggak bright Cocok dah buat yang ngejar IM fan Yang balance ke bass So basset bisa iya bisa nggak Walau basset aku tetap misteri alam semesta TFJet My Love Edition ini Di lagu cepet Plus Sunlink M3S Speednya masih ngejar Bassnya yang gede Tetap berasa Mayan cepet Penyebabnya bisa jadi Karena teknikalitas Sunlink M3S-nya ya Ntar di pair Amo Moto G5S Gimana nih speednya Terus dia Emote nggak temuin Kesan moody Bumi kecuali Abang Enpo Vocal Lopper And Vocal Clear Warm Lopper mungkin cocok Karena tribalnya yang safety Di vocal juga emote Nggak temuin Sibilan Kecuali sedikit Di lagu Sibilan Master 9 to 9 problem Linking Park Sama bone to touch Your feeling Nah Bicara tribal nih Yang jelas Kalau dia dark Kemungkinan bakal Kagak enak Di lagu Love of my life Santana Fituring Bedek Matthew Nah Ini enak Simbal terdengar jelas Vocal mandiri Ke arah warm Dan bassnya yang gede Masih jelas Sentakannya Kalau dibilang bright Nggak juga ya Disanding F3S-nya Emote Lebih safety lah In my opinion Selain tribal lopper Bright lopper Kayaknya cakep ini TFJet my love edition Bicara resolusi nih Garis bawain ya Buat basset My love edition ini Masih oke Pakai banget Resolusinya Ngapa? Karena bassnya yang gede Tapi tetap mempertahankan Vocalnya dan triblenya Bicara separasi Lagi-lagi bassnya Bakal iseng dah Tapi emote Nggak nemuin sensasi Moody Di bassnya Dan vokal Staging masih oke Megah And luas In my opinion Di pair Amat Moto G5S Emote Yang dark Powernya badak Suara malah Lebih bashi Atau lebih besar Bassnya Daripada Vokal dan triblenya Yang turun Walau gitu Tetap cakep Di tiap frekuensinya Di lagu Alcazar Basement Jax Kalau dia kekurangan Tribble dan vokal Bakal gak enak Ini lagu Nah ini mah enak Tapi sayangnya Di lagu Love of my life Santana Dia rada kekurangan Tribble Buat selera emote In my opinion Di pair sama iPhone 5 yang vokal Non detail Di iPhone ini Bassnya lebih detail Dan lebih gurih Vokal sekarang Lebih clear and detail Tribble pun demikian Lebih naik Dibandingkan Moto G5S emote Sayangnya Indikasi sibilan Mulai berasa Walau sangat Di tolerir Di lagu Love of my life Santana Yang emote Biasa gunain Buat ngetes Teknikalitas Earphone Atau iam Hasilnya adalah Top notch Number 1 Di pair sama iPod 5,5 Yang Worm Bassnya Good day Dan membahana Bahkan terbesar Dibanding Di ap Yang dites Sebelum Sebelumnya Lebih kepadat And bertekstur Vokal lebih ke natural Walau di lagu Bass Bass Walton Pop Rihanna Namun Sayangnya Sibilan Mulai berasa Tetap Terindikasi Bisa jadi Penyebabnya Karena iphone Yang terlalu maju Tribble Yang terlalu present Dibanding Sending M3S emote Yang netral Kalau ini Lebih maju Tapi Masih ditolerir Bahkan di lagu Love of my life Emote Berasanya Top notch Number Tuh Di pair Sama QP1R Yang bright Dan ajaib Bassnya gede And bullet Non gurih Basset Harusnya Approve Bahasnya Tetap Basset Aku Tidak Tau And terserah Vokal Lebih maju And natural Walau Bassnya gede And inilah Kenapa Emote Demen Sama QP1R Dan bahkan Emote Bilang ajaib Bassnya Yang gede Tetap Bisa Dipisahin Sama Si QP1R Tribble Presen Layaknya Sunlink M3S Bahkan Lebih Presen Non piercing Top Not Number 3 Di gaming Karena bassnya Yang gede Kesan Epic Abang Enpo Bakal Dapetin Vokal Jelas Bass From Tuning And Di HP Nye Tribble Di Black Shark Yang Rada Dark Dia Masih Presen And Jelas Uniknya Step Jelas Secara Detail And Posisi Walau Tetap Akurasi Tergantung Sound Di Game Tersebut Kemampuan Holographic Di Earphone Tapi PUBG Masih Bagus Secara Step Step Yang Jelas Sound Sini Terbalance Sedikit Ke Bass Resolusinya Bagus Staging Gede Separasinya Bass Iseng Tapi Nggak Nakal Pros Basset Approved Yang Yang Pertama 2 Van 3 HD Resolusion 4 Aksesoris Lengkap 5 Eartip Sesuatu 6 Kabel Baru Cons 1 Bass Gedean Buat Triple Loper 2 Mahal Buat Kantong Emote 3 Sedikit Plastik Di Hosing Walaupun Ada Batu Akik Kesimpulannya Blik Agar Abang Enpo Please As Always Dah Cek Anong Jangan Keracunan Yang Tersowak Dompet Amah Hati Ente Buat Emote FJ My Love Edition Ini Masih Oke In Term Of Sound Teknik Kualitas Juga Masih Oke Kecuali Abang Enpo Triple Loper Dan Non Bass Di Lagu Love My Life Itu Ketukan Frekuensinya Bikin Hati Sensasi Wound Tetap Berasa Daripada Bass Terus Di Lagu Edy Emah Jangan Dilagukan Lagi Di Lagu Akustik Kecuali Player Abang Enpo Dark Atau Kekurangan Tribal Harus Jadi Masih Oke Kita Adu Cupang Sekarang Di Adu Amat FJ Note 3HD Yang Kemarin Emote Review Berasa Bass Note 3HD Lebih Gede Dibandingkan My Love Edition Walau My Love Edition Ini Vokal Note 3HD Lebih Switch Secara Kualitas Lebih Dita Dan Lebih Nikmat Tune Dibandingkan My Love Edition Namun Tribal My Love Edition Lebih Present Dibandingkan Note 3HD Yang Cukup Cukup Aje Buat Bass Head Imaging Emote Berasa Berduanya Mirip Hanya Di Beberapa Lagu 3D Staging Emote Lebih Berasa Note 3HD In My Opinion Di Adu KJBA 10 Yang Emote Demen Amo Bass Sama Secara Quantity Tapi Beda Secara Quality Tekstur Bass My Love Edition Lebih Lembut Dibandingkan Bass BR10 Yang Lebih Gurih Vokal BR10 Lebih Clear Tapi Mundur Sedang Vokal My Love Lebih Kewom Lebih Maju Tribal My Love Lebih Turun Sedang Tribal BR10 Lebih Maju Lebih Ngecring So Tribal Loper Yang Pengen Punya Earphone Baset Bisa Ke KZ BA 10 Sedang Anti Tribal Endement Dengan Kelembutan Ke My Love Edition Primadonna ZSN Yang Balanced Secara Pribadi Emote Lebih Suka ZSN Tapi Tunggu Dulu Karena Tribal ZSN Masih Presen Mampu Memberikan Warna Yang Lengkap Buat Selera Emote Di Lagu Lagu Apalagi Bass ZSN Yang Sesama Dynamic Juga Mirip Secara Kualantitas Tapi Bass Beda Secara Kualitas Bass My Love Bertekstur Lembut Cepet And Matcher Sedangkan ZSN Bass Masih Kasar And Guri ZSN Juga Terindikasi Sibilan Di Vokal Sedang My Love Edition Terindikasi Juga Tapi Lebih Dikit And Hampir Gak Ada Berkat Tribal Yang Safety Terakhir Di Lagu Speedy My Love Edition Lebih Transparan Atau Terlihat Jelas Dibandingkan ZSN Yang Rada Betumpuk Apalah Arti Ini Review Jika Tidak Dibandingkan Dengan Do Ya Ini Bukan Punya Bang Lucky Yang Emot Review Dulu Emot Pinjem Sama TFJet Official Store Juga Dah Diadu TfJet King Pro Melalui Sunlink M3S Gimana Hasilnya Dan Percobaan Ini Hanya Melalui Kuping Kaleng Emot Sangat Amat Dianjurkan Cari Informasi Lanjutan Siap Dua Mirip Dah Ya Emot Udeh Ngomong Tuh Ya Jadi Tidak Lagi Secara Tuningan Dia Mirip Secara Separasi Mirip Secara Resolusi Juga Mirip Mirip Meka B2 And Confirm TFJet Gak Asal Ngeprint Itu Tulisan King Pro Inside Walau Kalau Bicara PQ Gimana Ya Kelindes My Love Edition Hosing Yang Plastiki Gak Bisa Nandingin Kemewahan King Pro Yang Besi Kabel King Pro Juga Mewah Yang Terkesan Mahal Dari Material Jack Sampai Splitter Nye Deh Gitu Aja Pake Mop Maafin Koldi KT Ade Salah Njadikan Second Opin Nye Tetap Keren Tetap Cool Sambil Subscribe Like And Comment Bye